Terima kasih Pemirsa, masih menyaksikan Insert Pagi. Masih penasaran nih kayaknya, siapa artis yang baru saja memiliki sebuah rumah 2,1 hektare dengan 50 CCTV. Dan ternyata, let's kuyakuyo. Apa sih kita ini hari ini ya? Jadi Pemirsa, Pemirsa, kemarin ini melakukan syukuran untuk rumah yang akhirnya sekarang ini bisa berdiri dan para tangguh yang datang itu semuanya bergecah kagum. Seperti itu ya kurang lebih. Ya, itu pemelaktikannya begitu ya. Bergecah kagumnya lama, rumahnya gede banget. Setiap kamar gecah kagum. Wah bisa berapa jam itu? Kabarnya, dia mengusung tema yang modern, American style. Biasanya kalau American itu kan gede-gede ya, luas-luas, klasik gitu. Wah itu sepertinya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mendekor rumahnya. Nah kita juga pengen tahu sepertinya berapa lama sih pembangunannya. Terus 1 hektare ini diisi ruangan apa aja? Kita pengen tahu ya. Langsung saja berikut liputannya untuk Anda. Kebahagiaan sedang memayungi Uyakuya dan Astrid Khairunisa. Pasangan yang menikah 17 Mei 2003 silam itu, kini telah siap menempati rumah barunya yang berdiri di atas tanah seluas 3 hektare. Rumah yang terletak di kawasan Durensawi, Jakarta Timur itu, dikonsep dengan model American klasik. Seperti apakah bentuk dan isi di dalam rumah Uyakuya? Insert Pagi mendapat kesempatan untuk mengambil gambar rumah Uyakuya yang dimulai dari bagian depannya berikut ini. Kita masuk pintu utama. Kita langsung di depan. Ini kayak foyer-nya. Terus di sini temanya ceiling-nya tinggi. Ke atas biar kelihatan tinggi rumahnya. Terus di depan ini sengaja kita nggak banyak pernak-pernik. Cuma ada kayak rak buat ajangan. Dan juga isinya di atas malah piala-piala kucing saya gitu ya. Terus di sini sengaja ada round table kecil. Meja bulat kecil buat cuma taruh bunga satu doang. Jadi pas orang masuk pandangannya cuma bunga ini. Dan nanti di sini sih ada foto-foto keluarga cuma belum diisi. Terus gayanya tetap kursi-kursinya adalah American klasik atau American vintage. Gaya-gaya American klasik zaman dulu. Terus warnanya disesuaikan dengan warna kaca biru yang ada di samping pintu utama. Terus masuk sini langsung kelihatan tangga. Yang tetap semua serba putih juga. Cuma dikasih ornamen warna gold plate. Jadi di tiang-tiangnya, di besi-besinya. Masuk ke dalam dari ruang depan, Uya dan Astrid sengaja menempatkan sebuah rak kecil berisi aksesoris dari berbagai negara di dunia. Sebagai pertanda bahwa mereka pernah pergi mengelilingi dunia. Di sini ada salah satu sudut. Ini kalau pibilang ini hapepon tempat souvenir. Iya. Jadi setiap kali kita pergi ke luar, ya jadi kita Alhamdulillah kita selalu beli-beli kayak gini. Jadi biar apa ya, pengingat aja sih sebenarnya pengingat kita udah pernah kesini. Oleh-olehnya lah ya, souvenir-suffenirnya udah pernah kesini, udah pernah kesini. Jadi ini memang spesial khusus ditaruh buat naruh-naruh souvenir. Memasuki bagian kamar, Uya sengaja membuat semacam koridor untuk menuju kamar utamanya. Di sini unsur Amerikan klasik hanya ada di bagian pintu. Selebihnya di bagian dalam, unsur tersebut tidak mereka terapkan. Ini masuk ke koridor kamar saya, ini walking closet. Nah ini baru suasananya berbeda, ini udah gak ada Amerikan ya. Tapi masih ada, Amerikan itu ada di pintu, panel-panel seperti ini tuh. Ini tuh agak Amerikan, ciri khas Amerikan banget. Terus half panel, setengah panel begini juga ciri khas Amerika. Cuman biasanya kalau Amerika setengah panel atasnya wallpaper atau ya biasa aja gitu. Cuman ini saya memasukin unsur modernnya itu ada di kaca. Udah, sampai sini udah berubah karena masuk area kamar. Tentu menjadi kebanggaan bagi Uya bisa memiliki rumah yang megah dan mewah. Namun hal itu jauh lebih membahagiakan ketika Uya bisa menentukan sendiri konsep, ide, serta arsitektur rumah impiannya itu. Sama berdua sih, cuman kadang-kadang ide-nya sih dirusak sama dia gitu ya. Kalau saya kan Amerikan klasik tapi kadang-kadang dia sepuluhnya yang gaya-gaya European. Saya bilang gak boleh, harus tonenya atau warnanya harus. Kalau Amerikan ya Amerikan. Paling kalau mau bermain beda harus di kamar. Karena kalau kamar kan privacy ya, jadi lebih gak orang banyak yang masuk dan orang banyak yang ngeliat ya udah di kamar. Tapi kalau udah sesuatu yang ibaratnya di luar, di living room segala macem yang harus satu aliran, satu tone. Dan ini kita buat sendiri semua. Bu tukang sendiri, workshop sendiri, dan model sendiri kita tidak beli di toko atau beli sama orang, gak beli di pameran. Ini karena jarang banget di Indonesia yang bikin gaya Amerikan klasik. Karena kebanyakan Indonesia itu kalau gak minimalis, modern, kalau gak barok sekalian. Pada kita penasaran pengen lihat dari depan. Kok depannya mana? Dari depan. Biasa, biasa kan katanya satu hektare. Kapa sih luas banget. Tapi kayaknya untuk kita diajak keliling ke sana takut nyasar ya. Jadi dulu kita fokus di rumah utamanya saja dulu. Jadi mungkin juga durasinya akan lebih panjang banget. Bisa gua aja mungkin pemirsa ya, liputan khususnya. Jadi ini sedikit-sedikit nyicil. Tapi mungkin next time kita kesana lagi. Buat materi program money transitive yang khusus mengenai interior ya, Kak. Iya, iya, iya. Jadi dinantikan saja. Kalau di-insert itu teaser-nya saja gitu ya. Oke, soalnya kita harus bagi waktu dengan yang satu ini nih. Jadi dari rekan kita Patricia Gau, ya kalau ngomong dia harus itu Patricia Gau. Oke. Gak bisa ya, gak bisa. Mau coba ya. Emang emang gak ada yang bisa nyuruh gayanya dia. Ya kan. Kadang terakhir ya. Atau juga menang banget. Oke, karena dia ada. Pasti kita mau melihat Patricia Gau yang sedang berolahraga. Berolahraga. Kira-kira olahraga apa yang dipilih oleh Patrice, langsung saja berikut leputan dengan tuhan anda. Gau! Ya, klas! Ini dia! Hai, good morning Mami, saya Inser. Pada kaget kan pasti kenapa si Pat udah datang pagi-pagi, ngapain? Gue baru selesai dapet visa gue. Dan sekarang gue datang pagian. Ngapain ya? Bistik gue pengen nge-gym deh, mau ikutan enggak? Aku udah bawa, udah siap. Yuk capcus! Buat aku nge-gym sih penting banget ya. Sebenernya bukan enggak harus nge-gym juga sih. Sebenernya kalian bisa berolahraga dimanapun dan kapanpun gitu. Dan even di gym itu lebih seru karena kan ada teman-teman. Jadi kan nge-gymnya lebih kayak semangat sih. Gym itu penting banget. Gym atau olahraga lah ya. Intinya tuh penting banget untuk kebugaran badan kita. Maksudnya di dalam keseharian kita yang sibuk banget. Kita kan memerlukan energi yang double energy kan. Jadi kalau ngonon gym itu beda-beda. Kalau dulu tuh aku sempat agak chubby kan. Jadi aku pengen cardio. Jadi itu ilangin boost weight lah intinya. Nah kalau sekarang sih aku udah lumayan kuyus ya. Tinggal toning aja. Jadi paling kan aku bikin misalnya hari pertama. Eh misalnya hari ini aku maunya main tangan. Pokoknya fokusnya di tangan. Terus misalnya besoknya lagi fokus di kaki. Terus kalau nggak di bagian perut, di abs. Nah jadi setiap hari tuh beda-beda. Karena setelah aku pelajarin itu kita nggak boleh ngambil semuanya sih. Maksudnya kayak harus fokus mau yang mana gitu. Kalau cardio ya it's different thing ya. Kalau ini kan aku mau toning. Jadi tergantung pemirsa. Pemirsa tuh mau toning atau cardio. Ya gantung harus tau dulu maunya apa. Jadi jangan sembarangan. Yaudah pemirsa kebanyakan nanya-nanya deh. Yuk ikut aku aja nge-gym. Hai pemirsa aku udah ganti baju nih. Dan sebelum mulai nge-gym biasanya aku tuh nggak pernah lupa sarapan. Gimana mau olahraga kalau kita lemes ya kan? Perut kosong, belum diisi. Apalagi kalau olahraga dan keringetan kan nanti. Jadi butuh energi yang sangat banyak. Makanya aku harus mengkonsumsi menu sarapan yang sehat. Nah soalnya pemirsa. Sarapan itu penting banget. Supaya tubuh kita punya tenaga dan sepuluh sepanjang hari. Apalagi sarapan dengan menu yang seimbang, sehat, bergizi, praktis. Dan pastinya juga enak. Kalau aku biasanya sarapan dengan madu dicampur lemon sama buah-buahan. Dan ada satu lagi nih yang baru dan nggak boleh ketinggalan pemirsa. Mau tau kan, mau tau apa, kasih tau nggak ya. Yaitu Belfita Breakfast Biskuit. Kenapa? Supaya kita bisa mulai hari dengan semangat. Soalnya biskuit ini memang dibuat spesial untuk sarapan. Dan sebagai bagian dari sarapan yang seimbang dan juga bagi si apalagi pemirsa nih. Kadang-kadang kan kita ingat sarapan tapi lupa waktunya. Nah bisa langsung dibawa kemana aja. Biskuit ini juga terbuat dari gandum utuh yang dipilih dengan seksama, dipanggang pelahan, serta mengandung 5 vitamin dan juga 3 mineral. Nah rasanya juga enak banget dan kemasannya juga praktis. Jadi pas banget untuk sarapan yang enak, bernutrisi dan praktis. Jadi bisa sarapan di mana aja. Makanya permirsa, no excuse anymore ya. Yuk mulai hari ini dengan sarapan sehat dan seimbang seperti aku. Apalagi Belfita Breakfast Biskuit ini juga pas banget untuk yang suka sarapan dengan buah, teh atau susu. Belfita Breakfast Biskuit, awal hari penuh semangat. I don't need anything to get me through the night Except the beat that's in my heart Yeah it's keeping me alive I don't need anything to get me through the night